Kitab Raja Raja yang Pertama, Pasal 22 Mikha memberi peringatan kepada Ahab Selama dua tahun berikutnya, tidak terjadi perang antara Aram dan Israel Kemudian, pada tahun ketiga, Raja Yosafat dari Yehuda mengadakan kunjungan kepada Raja Ahab dari Israel Ahab bertanya kepada pejabatnya Apakah kamu masih ingat ketika Raja Aram mengambil Ramod Gilead dari kita? Kota itu adalah milik kita Mengapa kita tidak berbuat apa-apa untuk mengambilnya kembali? Jadi, Ahab bertanya kepada Yosafat Maukah engkau bergabung dengan kami untuk menyerang Aram di Ramod Gilead? Jawab Yosafat Ya, aku bergabung dengan engkau Tentaraku dan kudaku siap untuk bergabung dengan pasukanmu Tetapi, kita harus meminta petunjuk dari Tuhan Jadi, Ahab menghimpun para nabi Ada kira-kira 400 orang pada saat itu Ahab bertanya kepada nabi-nabi Haruskah aku pergi dan berperang melawan Aram di Ramod Gilead atau tidak? Para nabi itu menjawab Ya, sebab Tuhan membiarkan engkau mengalahkan Ramod Gilead Yosafat bertanya Apakah Tuhan tidak mempunyai nabi yang lain di sini? Mari kita tanya dia apa yang dikatakan Allah Raja Ahab menjawab Ya, ada nabi yang lain Namanya Miha, anak Yimlah Tetapi, aku membenci dia Apabila dia berbicara demi Tuhan Dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang baik kepada aku Ia selalu mengatakan yang tidak kusukai Yosafat mengatakan Hai Raja, jangan katakan demikian Jadi, Raja Ahab memerintahkan salah seorang pejabatnya Untuk menjemput Miha Saat itu, Raja Yehuda dan Raja Israel Memakai pakaian kebesaran Mereka duduk di atas tahta Di tempat penghakiman dekat pintu gerbang Samaria Semua nabi berdiri di hadapan mereka Sambil bernubuat Seorang di antara para nabi itu bernama Zedekiah Anak Kena'ana Zedekiah membuat beberapa tanduk besi Kemudian, dia berkata kepada Ahab Tuhan mengatakan Dengan alat ini, engkau akan mengalahkan pasukan Aram Sampai mereka binasa semuanya Semua nabi yang lain setuju dengan perkataan Zedekiah Nabi itu mengatakan Pasukanmu harus maju sekarang Mereka menyerang pasukan Aram di Ramut Kamu akan menang Tuhan mengizinkan kamu mengalahkan mereka Ketika hal itu terjadi Pejabat pergi menjemput Miha Pejabat itu bertemu dengan Miha Dan berkata kepadanya Semua nabi yang lain itu Telah berkata Bahwa Raja akan berhasil Jadi, aku berkata kepadamu Bahwa yang paling aman Untuk kau lakukan adalah Mengatakan hal yang sama Namun, Miha menjawab Tidak Aku berjanji demi kuasa Tuhan Aku akan mengatakan yang dikatakan Tuhan Kepadaku untuk kusampaikan Kemudian Miha berdiri di depan Raja Ahab Raja bertanya kepadanya Miha, apakah Raja Yusafat dan aku Harus menggabungkan tentara Apakah kami harus pergi sekarang Melawan tentara Aram di Ramut Miha menjawab Ya, pergi Dan berhasillah Tuhan membiarkan kamu Merebut kota itu Raja Ahab mengatakan Berulang kali Aku meminta kepadamu Untuk berjanji mengatakan Yang benar dalam nama Tuhan Kemudian Miha mengatakan Aku melihat semua orang Israel Berserak di gunung-gunung Mereka seperti domba Tanpa gembala Tuhan berkata Mereka Tidak mempunyai pemimpin Biarlah setiap orang pulang Dengan aman Ahab Raja Israel Berkata kepada Yusafat Sudah kukatakan kepadamu Bahwa Miha Tidak pernah memberikan Berita baik tentang aku Ia hanya mempunyai Berita buruk tentang aku Miha mengatakan Dengarkanlah Berita ini dari Tuhan Aku melihat Tuhan Duduk di atas takhtanya Di surga Para malaikatnya Berdiri mengelilinginya Tuhan berkata Siapa di antara kamu Mau menipu Raja Ahab Aku mau supaya dia pergi Dan berperang Melawan pasukan Aram di Ramut Supaya dia dibunuh di situ Para malaikat mengajukan Banyak usulan Yang berbeda Akhirnya Salah satu mendekati Tuhan Dan berkata Aku akan menipu dia Tuhan menjawab Bagaimana engkau menipu Raja Ahab Malaikat itu menjawab Aku membingungkan semua Nabi Ahab Aku mengatakan kepada Nabi-Nabi itu Untuk berdusta kepada Raja Ahab Pesan dari Nabi-Nabi itu Adalah dusta Jadi Tuhan mengatakan Baiklah Lakukan hal itu Engkau akan berhasil Miha mengakhiri perkataannya Kemudian dia mengatakan Jadi Inilah yang telah terjadi Tuhan sudah membuat Para Nabi-Mu Berdusta kepadamu Tuhan sendiri Telah memutuskan Bahwa kesusahan besar Akan terjadi atasmu Kemudian Nabi Zedekiah Pergi kepada Miha Dan menampar mukanya Dia berkata Bagaimanakah Roh Tuhan Berbicara melalui engkau Dan bukan melalui aku Miha menjawab Lihatlah Apa yang kukatakan Akan terjadi Dan apabila Engkau melihatnya Engkau akan pergi Ketempat yang paling dalam Di rumahmu Untuk bersembunyi Kemudian Raja Ahab Memerintahkan Seorang dari pegawainya Menangkap Miha Ahab mengatakan Tangkap dia Dan bawa kepada Gubernur Amun Dan kepada Yoas Anak Raja Katakan kepada mereka Untuk memasukkan Miha Kedalam penjara Berikan kepadanya Hanya roti dan air Sampai aku kembali Dari peperangan Miha menjawab Dengan kuat Semua kamu Dengarkanlah Kepadaku Hai Raja Ahab Jika engkau Kembali dalam Keadaan hidup Dari peperangan Maka engkau tahu Bahwa Tuhan Tidak berbicara Melalui aku Peperangan di Ramod Gilead Raja Ahab dari Israel Dan Raja Yosafat Dari Yehuda Menyerang kota Ramod Gilead Raja Ahab berkata Kepada Yosafat Kita bersiap Untuk perang Aku memakai pakaian Seakan-akan Aku tampaknya Bukan Raja Tetapi engkau Memakai pakaian Kebesaranmu Sebagai Raja Menyamerlah Raja Israel Lalu masuk Ke medan perang Raja Aram Mempunyai 32 komandan Kereta perang Raja Memerintahkan Ke 32 Komandan itu Jangan mengejar Yang lain Hanya Raja Raja Aram Berkata kepada Para komandan Bahwa mereka Harus membunuh Raja Pada saat Pertempuran Para panglima itu Melihat Raja Yosafat Mereka menyangka Bahwa dialah Raja Israel Mereka mendekatinya Untuk membunuhnya Tetapi Yosafat mulai Berteriak Ketika mereka Melihat bahwa Yosafat bukan Raja Israel Mereka berhenti Mengejarnya Tentara Menembakkan Panah dari Busurnya Tanpa Arah yang jelas Panah itu Melukai Ahab Raja Israel Pada baju besinya Yang terbuka Ahab berkata Kepada pengendara Kereta perangnya Berputarlah Dan bawa aku Keluar Dari peperangan ini Aku terluka Pada hari itu Perang semakin Hebat Ahab menyandarkan Dirinya pada Kereta perangnya Untuk melihat Orang Aram berperang Hingga sore hari Darah dari Lukanya Terus mengalir Dan menutupi Lantai keretanya Dan pada Petang harinya Dia meninggal Menjelang terbenamnya Matahari Semua orang Dalam pasukan Israel Diperintahkan Supaya masing-masing Pulang ke kota Dan negerinya Jadi Demikianlah Raja Ahab Mati Dan mayatnya Diangkut ke Samaria Mereka Menguburkannya Di sana Mereka Membawa Kereta perangnya Ke kolam besar Di Samaria Untuk membersihkannya Para pelacur Membersihkan Kereta itu Dan anjing-anjing Menjilati Darahnya Hal itu Terjadi Sesuai dengan Perkataan Tuhan Hal-hal Tentang Riwayat Raja Ahab Selama Pemerintahannya Tertulis Dalam sejarah Raja-Raja Israel Kitab itu Juga menceritakan Tentang gading Yang dipakai Raja Untuk membuat Istananya Semakin indah Dan tentang Kota yang Dibangunnya Ahab mati Dan dikubur Bersama Nenek Moyangnya Ahaziah Anaknya Menggantikan Kedudukannya Sebagai Raja Yosafat Raja Yehuda Yosafat Anak Asa Menjadi Raja Yehuda Pada tahun Keempat Pemerintahan Ahab Raja Israel Yosafat Menjadi Raja Pada Usia 35 Tahun Dan Memerintah Di Yerusalem Selama 25 Tahun Nama Ibunya Azubah Anak Silhi Hidupnya Serupa Dengan Ayahnya Dia Baik Dia Berbuat Hal-hal Yang Benar Di Hadapan Tuhan Tetapi Ia Tidak Membinasakan Tempat-tempat Yang Tinggi Orang Terus Memberikan Persembahan Dan Membakar Kemenyan Di Sana Yosafat Juga Hidup Berdamai Dengan Raja Israel Yosafat Sangat Berani Dan Banyak Melakukan Perang Segala Sesuatu Tentang Yang Dilakukannya Tertulis Dalam Sejarah Raja-Raja Yehuda Yosafat Memaksa Semua Laki-laki Dan Perempuan Yang Menjual Dirinya Untuk Pelacuran Meninggalkan Tempat Peribadatan Mereka Telah Beribadat Di Sana Selama Pemerintahan Ayahnya Asah Pada Waktu Itu Tidak Ada Raja Di Edom Daerah Itu Diperintah Oleh Seorang Gubernur Gubernur Dipilih Oleh Raja Yehuda Kapal Yosafat Raja Yosafat Membuat Kapal Kapal Barang Dengan Maksud Untuk Berlayar Ke Ofir Mengambil Emas Namun Kapal Kapal Itu Tidak Pernah Sampai Kesana Karena Rusak Di Pelabuhan Ezion Geber Raja Ahaziah Dari Israel Menolong Yosafat Dengan Memberikan Beberapa Orangnya Untuk Anak Buah Yosafat Dalam Kapal Kapal Itu Namun Tawaran Ahaziah Itu Ditolak Yosafat Mati Dan Dikubur Bersama Nenek Moyang Di Kota Daul Kemudian Anaknya Yoran Menjadi Raja Ahaziah Raja Israel Ahaziah Anak Ahab Menjadi Raja Israel Pada Tahun Ketujuh Belas Pemerintahan Raja Yosafat Yehuda Dia Memerintah Di Samaria Selama Dua Tahun Ia Berdosa Terhadap Tuhan Sama Seperti Yang Dilakukan Orang Tuanya Ahab Dan Izebel Ia Membuat Israel Berdosa Sama Seperti Yang Dilakukan Yerobeam Anak Nebat Ia Beribadat Kepada Dewa Palsu Baal Sama Seperti Yang Dilakukan Oleh Ayah Sebelumnya Ia Melakukan Semua Yang Dilakukan Oleh Ayah Yang Membuat Tuhan Allah Israel Marah